Intro Pagi salam sejahtera isu hangat pagi ini Tajudin sedia lawan Zahid rebut kerusi Presiden UMNO Dari agenda daily berita sepenuhnya Ahli Majlis Tertinggi UMNO MT UMNO Datuk Seri Tajudin Abdurrahman Menawarkan dirinya untuk bertanding 3 kerusi teratas Termasuk jawatan Presiden bagi memperbetulkan semua perjalanan parti itu Memetik laporan utusan Malaysia hari ini Ahli Parlimen MP Pasir Salak itu Berkata beliau telah diminta oleh ahli-ahli UMNO Supaya bertanding salah satu daripada 3 jawatan tertinggi parti Pada pemilihan akan datang Tajudin yang dipecat daripada jawatan pengarah pilihan raya UMNO Oleh Presiden Parti Datuk Seri Ahmad Zahid Amidi juga berkata Ahli parti itu yakin Kemampuannya untuk melakukan perubahan Serta memberi hidmat yang dikehendaki mereka Saya menawarkan diri untuk jawatan top 3 Ada yang ingin melihat saya untuk memberi hidmat kepada parti Ada yang kata Kalau saya bertanding naib Presiden Insya Allah boleh menang Ada yang kata Kenapa bertanding yang susah-susah Cari tempat yang boleh menang sahaja Ada yang kata Mungkin timbalan Presiden Jadi sama ada Presiden Timbalan Presiden Atau naib Presiden Saya bukan nak kejar jawatan Tetapi yang saya kejar adalah Perkhidmatan kepada parti dan rakyat Katanya Mengulas lanjut Tajudin menyokong Supaya pemilihan parti itu dipercepatkan Untuk membina semula kesatuan dalam kalangan parti Sebagai persediaan menghadapi Pilihan raya umum PRU akan datang Katanya Jika ada yang mendakwa bahwa Pemilihan akan menyebabkan perpecahan parti Maka perkara itu harus diselesaikan dengan cepat Supaya tidak lagi menjadi kebimbangan ahli UMNO itu sendiri Sekarang parti tidak sekata Pelan tindakan Strategi perbincangan pun tidak ada Perbincangan dalam kalangan kepimpinan Sama ada peringkat pusat Negeri Peringkat bahagian pun tidak ada Perbincangan ke arah pilihan raya Apa perlu dilakukan untuk mengukuhkan jentera parti Kepimpinan UMNO tidak menunjukkan Bahwa parti UMNO Di semua peringkat faham Dari segi halat 7 Ini menunjukkan kelemahan dalaman parti Katanya Berita di petik daripada Agenda Daily Sekian isu hangat pagi ini Jangan lupa tekan butang subscribe Dan kita jumpa lagi Bye-bye